Intro Geeks, sepertinya kita memerlukan dia Pemain yang satu ini memang layak di Manchester United Kita sangat membutuhkan bantuannya Hari ini kita akan datangkan dia, oke? Hmm, baiklah, saya setuju Akhirnya kau datang juga, Botak? Very nice, kita wawancara Pelatih Ryan Geeks Kami para media cukup terkejut Dengan kedatangan si Ucup lagi ke MU Apakah tujuan anda sebenarnya? Sudah sangat jelas Dengan kehadiran si Ucup Marucup Manchester United akan menjadi sang juara Akibat skor imbang yang kemarin di Liga Inggris Mengharuskan kami untuk memanggil Ucup lagi Karena dialah sang pengatur serangan terbaik Seperti... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo semua selamat datang di Play Engine Sport Indonesia Di video kali ini kita akan lanjutkan lagi Perjalanan Ryan Geeks bersama Manchester United Oke guys, setelah di episode yang lalu Bisa-bisanya kita ditahan imbang Aston Villa ya Satu sama Berkat aksi luar biasa keeper lawan Yang sulit sekali untuk dibobol ya Gila ya bener dah Oke apalagi tuh Ada si Henderson sama si Vidal guys Disini Henderson mengatakan tentang Vidal nih Kata Henderson ketika Vidal di lapangan Dia bisa mengubah permainan Dan Vidal adalah bagian penting dari tim ini Oke, itu kata si Henderson ya Ternyata bacotan si Vidal Bukan sembarang bacot guys Dia berhasil membuat para rekannya Percaya dengannya Nice sekali si rambut Ultraman Dan di jadwal kali ini Kita akan UEFA Champions League Melawan tim Kresnodar Oke guys, ini dia di grup statsnya ya Manchester United berada di grup A Bersama Bayer Munchen Kresnodar dan Az Azzet Waduh, sial banget dah Bisa satu grup dong sama si Bayer Munchen Semoga aja Manchester United gak dibantai ya guys Menjadi 8-2 Oke Di grup B ada Real Madrid Chelsea Istanbul Dan Midsdlund Menarik Terus di grup J ada Sattar Inter Milan Klub Brugge Dan Dinamo Oke Kemudian di grup D Ada PSG Sevilla Benfica Dan Basel Di grup E ada Liverpool Atletico Madrid Ajax Dan Copenhagen Nice ya Next ada Juventus Olympique Marseille Celtic Dan Gantt Uh enak banget nih Grup F ya Terus di grup G Ada Zenit Manchester City Olympiacos Dan Young Boys Nice ya Terus di grup H Yang terakhir Porto Barcelona Bayer Leverkusen Dan Rangers Oke guys Ini dia ya Di grup Stats UEFA Champions League Ya guys Inilah dia Ucup Marucup Dia masih gelandang tengah ya Tetapi kalau kita cek ke belakang Ini dia guys Dia juga bisa menjadi gelandang bertahan Dan mempunyai gaya permainan Fox in the Box Yang ketika Kalau misalkan Membantu penyerangan Si Botak ini Pinter cari ruang guys Gaya permainan seperti ini Sangat berbahaya ya Hati-hati dengan si Botak Ajaib Ya my friend Inilah dia squad Dan formasi dari kedua tim Crash Noder Menggunakan 4-2-3-1 Dan Manchester United 3-2-4-1 Di tengah Ucup akan berduet tuh Sama si Vidal Si Ultraman Bacot guys Oh iya Dan kaptennya kali ini Si Ramos ya Gue coba sesuai saran kalian Dan dengan squad seperti ini Rating tim ini Menjadi rendah 62 It's oke lah ya Ryan Geeks Mencoba sesuatu yang baru Di tim ini Oke guys Kalau kita cek kondisinya Boom Yang lagi on fire Ada Henderson Sergio Ramos Ucup Marucup Dan Wan Bisaka Oke nice banget nih ya Untuk debutnya si Ucup Dan kalau kita cek Sampai bawah guys Seperti inilah Pogba kurang fit Dan Jameis juga Untung disayatkan Masih ada Wan Bisaka Dan Greenwood Sebenernya Wan Bisaka Back kiri ya Tetapi karena kondisinya Sangat bagus Ryan Geeks Menggunakannya Ya my friend Seperti inilah dia Squad dan formasinya Semoga dengan strategi Seperti ini Bisa mengalahkan Crash Nodar Sampai jumpa Buffalo Busa Busa Oke, ini dia babak pertama UEFA Champions League Langsung menunjukkan skill-nya ya Ucup, ucup, ucup Very nice, masih ucup Ucup, ucup Come on, cup Lari, cup Ucup, maru, cup Goal Goal, 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 goal Goyangan penghancur It's back Pelatih sangat bangga dengan ucup Look at this Aksi dari si botak licin ini Lincah bagaikan kancil yang mencuri timun Tembakan api dari si botak ini juga sangat dahsyat pemirsa Cukup sendirian saja dia Menghancurkan tim Kresnodar ini Anak sang Garuda berasal dari Indonesia The Cluster Man telah kembali Ucup, maru, cup It's back Boom Botak, botak Lu emang magic Yeehaa Hahaha Nice sekali cup Ya mitra luar aga Langsung menggemparkan dunia Goal dari si botak Tentunya langsung membuat lawan shock berat Yeeah Oke pemirsa Kita masuk ke dalam pertandingan lagi Tampak menggunakan strategi defensif tim Kresnodar Terlihat di sana bung dan umpankan lambung Berdua udara Uh, dapet Nice berhasil Pedal passing juan mata Berikan Wan bisakah Ayo Wan Wan Tampaknya tidak bisa dari samping Kita mainkan dari tengah lagi Ramos bawa bola Tujukan ke juan mata Ke kanan bawah Wan bisakah Ayo Wan Uh, sangat sulit untuk memainkan bola-bola samping Dibayangi dengan kata Tuan Bisakah Oke kalau begitu kita pindah haluan saja Tarik ke belakang Fidel Langsung tujukan Ada ucup 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 Wow Dihalangin saja ya Dapat 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 Ya 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 Dua Luka Luka Lukaku Luka di hatiku Hahaha Nice sekali pemirsa Betapa beruntungnya Lukaku bisa mendapatkan bolanya Kita lihat di reply Tembakan si botak terhalangi Dan di abi Berbagi lagi Dan Boom Tidak disiasiakan Lukaku menjadi goal Nice sekali ya mitra loraga 2-0 skornya Berkat kehadiran si botak ajaib Manchester United Jadi beringat seperti ini bung Nice Inilah yang kita butuhkan Ya kita masuk ke dalam pertandingannya lagi Kresnodar masih mempertahankan strategi defensifnya Yang tentunya mempersulit penyerangan Manchester United Come on Tim Ryan Giggs Jangan mau kalah Ya memindah haluan ke atas Dan tiba-tiba berikan ke belakang Oke langsung ke kanan atas Hati-hati Manchester United Bisa saja ini adalah sebuah perangkap Yes Bisa dipatahkan Coba rangkai serangannya lagi Passing dan passing Ultraman Vidal Ayo Dal Tujukan bola ke Lukaku Passingkan ke Juwan Mata Kembalikan lagi Lukaku ya Lukaku Lukaku Waduh 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 Ternyata bisa disave bung Percobaan counter attack dari Manchester United Kita lihat di reply Lukaku dan Juwan Mata Bekerja sama Dan boom Menerjang Sejak keeper Kresnodar Tetapi menghasilkan corner kick Untuk Manchester United Bruno Fernandes Umpankan saja Tenang 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 Masih ada di Yabi Wan bisakah Ayo Wan Wan Bermain aman dulu ke Vidal Dan 1-2 Nice banget Wan bisakah Wan 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 Umpan crossing Aduh Kejar Kejar Dapetin Yes Terupas ke tengah Botek Ya ampun Dia malah ngincar bokong lawan dong Ucup Ucup Yang bener lah my friend Lemparkan Kembalikan lagi ya Di Yabi disana Umpan crossing Lagi-lagi terhalangin bung Dan trawin lagi Manchester United Di Yabi Lemparkan Juwan Mata disana Berliuk-liuk Yaya passing Bruno Fernandes Terkepung dia bung Kepada Ucup Yaya Arahkan ke atas Mantap Juwan Mata sekali lagi Di Yabi Wompan crossing Aduh Sangat rapat sekali pertahanannya Ya Bruno Fernandes Ayo Bruno Ya Ya Umpankan lagi Haa Kali ini mudah bagi keeper bung Namanya Sinitsin Ya Dia umpankan jauh di tengah Tenang Ada Ramos Nice Moss Come on Serangan lagi Manchester United Ucup Marucup Pendek dia Gerakan Wakjoon Mata baik sekali Yaya passing Wan bisakah Ya Wan Wan Gak ada ruang lagi dong Dari samping Ya umpankan Aduh Yaya terima bola Ucup Gak melewati Nice Ya Ucup 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 Marucup Goal 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 Lagi dan lagi Si botak ini Menunjukkan permainan licinnya bung Ucup 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 Eh ngapain dia Hahaha Dia malah jadi kucing garong guys Ade-ade aja lu Cup Cup Dua gol di debutnya Ya Tampaknya sang pelatih Sudah mencintai Ucup Dengan segenap hati ya Hahaha Kita lihat bung Digocek Dan kedua kalinya Dia menggunakan tembakan apinya Benar-benar nih si botak Gak salah balikin Ucup Ke Manchester United guys Ternyata anak Indonesia ini Semakin berkembang bung Kita lihat sekali lagi Gocekannya Dan eksekusi dari Sang penghancur ini Merobek gawang dari Cresnodap Hahaha Gaya kucing garong guys Lu sebenernya apa sih Cup ya elah Oke Mitro Lohraga 3-0 skornya Semakin jauh meninggalkan Lawan bung Dan Ucup Di tag marking Wah gawat nih Gak bisa bergerak bebas lagi It's okay Awas 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 Di belakang Tuh kan No 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 Ya ampun Ya ampun Gila 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 Betapa beruntungnya Manchester United Oke coba bangun lagi serangannya Pasih ingkan lukaku Arahkan ke atas Diabi Kamu Diabi Diabi Bawa bolanya Wow Wow Ah Luar lapangan bola Dan tampaknya terjadi pelanggaran disana Diabi Didesak oleh seorang Smallnikov Dan menghasilkan free kick yang sangat jauh Untuk Ucup Marucup Come on botak Perlihatkan magicmu ya Ucup Ucup Marucup Ah Masih berada di atas Mister gawang bung Kita lihat sekali lagi Free kick pertama Didebut si botak Hanya bisa geleng-geleng kepala Sangat menyesal Karena gagal Goal kick untuk Kresnodar Keeper umpankan lambung Jauh ke tengah Ada Ramos Wow Dapet-dapet Yes Bisa mengambil Manchester United Wan Bisaka passing Juan mata Kembalikan lagi Wan Bisaka ya Wan Wan Ternyata lawan lebih cepat mengamankan bolanya Berbalik lagi di Kresnodar Fokus Manchester United ke atas dia Hati-hati mendekati Tuan Zibi Dapetin bolanya Wow No 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 It's not good It's not good Wow Jangan sampe Nice sekali Ucup Dorja bagus my friend Ya Bruno Fernandes Terupas ke tengah Dan babak pertama telah berakhir Oke pemirsa Kalau begitu langsung saja kita lanjutkan ke babak yang kedua Let's go Oke ini dia babak kedua di UEFA Champions League Mulai kali ini di Kresnodar Mereka tertinggal 3 angka bung Menjadi beban yang sangat berat tentunya Berbanding terbalik dengan Manchester United yang sudah merasa aman Dan kita lihat juga strategi yang digunakan Kresnodar Sudah tidak bermain defensive lagi tetapi balance Dan mereka mencoba passing di area sendiri Oke tiba-tiba umpankan lambung dapatkan Yes Baik sekali Vidal ada ucup disana Passing Bruno Fernandes utak atik bola mencadirkan Wow Gila didesak saja bung Kresnodar lagi Mundur-mundur pertahanan jangan sampai kosong Awas di atas Mengejar Bailey Hentikan dia Yes Good job Come on Manchester United Juan mata disana menunggu Vidal Ini dia Baik sekali terima boleh ya Vidal 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 Ya ya oper pendek Bruno Fernandes Ya ya Bruno Fernandes Aduh Lukaku Ya ampun Hahaha Lukaku Lukaku Nyaris saja bisa memaksimalkan gol pemirsa Astaga Oke Bola di Kresnodar lagi Menyusun pola serangannya Kita lihat Wuh Dapet Yes Kesalahan passing dari mereka bungkaman Manchester United Passing dan passing Wah dipotong Ada ucup Vidal Hati-hati Wuh Masih bisa Baik sekali Buka ku Aduh Bisa digagalkan saja bung siaolnya Medekati disana di abi Bruno Fernandes Terlepas juga Bola masih di Kresnodar bung Yang selalu membangun serangannya secara perlahan Tampaknya ini adalah sebuah strategi Untuk memancing para pemain MU maju ke depan Pokoknya jangan sampai terbawa permainan dari mereka Manchester United Awas awas pressing terus Lalu tutup ruangnya Jangan sampai kosong Jangan sampai ada celah untuk mereka Kita lihat disana Masih membangun pola serangannya dengan begitu sabar Strategi yang bisa membuat bosan lawan Dan membuang waktu saja Yes Dapatkan bola Come on Yaelah cup Kocak di sebotak Berikan Yaelah dipotong dong Oh no 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 gawat gawat Nice cup Come on counter attack Manchester United Bruno Fernandes Berikan dia Lupa ku Lagi-lagi dipotong dong sialnya Dapatkan bola lagi Kresnodar Kita lihat membangun serangannya dengan pelan lagi Ini akan tampak membosankan bagi kita bung Kuncinya harus sabar dan tenang Mencoba mencari waktu yang tepat Untuk mendapatkan bolanya kembali Awas Awas Satu dua dia No 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 Wow 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 Dapatkan Mombisaka Baik sekali Wow Jangan diarkan Nice Dapat Aduh Kenapa ini Kenapa Yaelah penalti dong Wan bisakah menjatuhkan lawan Dianggap pelanggaran keras Dan dia mendapatkan Kartu kuning Aduh aduh Sangat disayangkan Kita lihat di replay Beradu dia dengan Clayson Dan menjatuhkannya Sial 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 Wan Wan Adik-adik aja lu Dan tembakan 12 pas Harapan satu-satunya adalah Henderson Ayo Son Kanan Kiri Kanan Kanan Ya ampun Sudah berhasil ditebak Tetapi laju bola lebih deras Nyaris saja bisa dihentikan Bung Tembakan dari Burke ini Tetapi ternyata dia lebih unggul Kita lihat di reply Pelanggaran yang tidak perlu dari Wan Bisaka Menghasilkan penalti Dan arah bolanya berhasil ditebak Henderson Dan masih belum bisa juga dihentikan Ya kita tarik keluar Juan Mata Diaby dan Lukaku Digantikan Genius Lingard Resford dan Martial Ya mitra olahraga dimanapun ada berada Skornya menjadi 3-1 Come on Manchester United Coba balas golnya lagi Wan Bisaka disana lewati dia Ah gagal Direbut lagi bolanya Bung Kresnodar Bermain dari sisi kiri atas Dan tiba-tiba ke tengah Membangun pola serangannya secara pelan Oke pokoknya harus ingat Manchester United Jangan sampai terpancing dengan permainan mereka Sejaan Resford Dapetin Dapetin Yes Eh bisa 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 Oke Bruno Fernandes 1-2 baik sekali Resford Come on come on lari saja Resford dengan cepatnya Dia yang meminta bantuan Vidal di tengah Oke terima ini Ultraman Vidal Goal Logo 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 OMG OMG Hahaha Si Raja Bacot Pemirsa Akhirnya bisa membuktikan kata-katanya Kalau Manchester United adalah tim yang besar Ditambah dengan kehadiran dirinya Akan membuat tim ini menjadi tidak terkalahkan Bung Look at this Bagaimana tembakan dari sang Ultraman Hahaha Nice sekali si Raja Bacot Yang mitra oloraga dimanapun anda berada Skornya menjadi 4-1 Hasil yang sangat memuaskan Bung Di match day pertama UEFA Champions League ini Manchester United hari ini benar-benar menggila Dengan hadirnya si Ucup Marucup Permainan tim Ryan Giggs menjadi sangat bagus Ya wuhh Ditabrak saja Ramos Tapi dapatkan bola EMU Tuan ZB passing Resford Bawa bola Resford Masih Resford Menunggu rekan Ini dia Coba 1-2 Kerja sama tim Baik sekali Sekali lagi Come on Resford Resford Open crossing Hahaha Tidak sesuai ekspetasi Bung Gagal dilakukan Bola di Cresnodar lagi Bung Dapatkan Ramos Wuhh Wuhh Kejar-kejar Astaga Mundur 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 Gawat Gawat Yes Bisa dapatkan Tuan ZB Wuhh Tidak Waduh 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 Nice save Henderson Oke langsung buang jauh saja Karena Sebentar lagi Waktunya telah berakhir Kemenangan besar Manchester United dengan skor 4-1 Ya dan ini dia Pahlawan kita Si botak ajaib Bung Yang kemampuannya tidak diragukan lagi Nice sekali Cup Cup Debut yang tidak mengecewakan Ini dia penguasaan bola kita cuma 46% Dan shoot on targetnya 10-8 Cukup menyebalkan nih Cresnodar ya Membangun serangannya secara pelan Dan man of the match tentu saja Ocup marucu The crusher man Sang penghancur is back my friend Oke di grup stats match day yang pertama Berhasil bantai Cresnodar dengan skor 4-1 Hasil yang sangat memuaskan Bung Dan berkat kemenangan ini kita berada di puncak grup A Keduanya Bayar Muncan Ketiga AZ dan keempat Cresnodar Wuh hari ini permainan Manchester United Sangat bagus guys Dan jadwal selanjutnya Melawan si Field United Oke guys yang terakhir seperti biasa Gue akan tunjukin kalau ini bermain di level legend Sangat sulit tetapi mengasihkan guys Oke Goyangan penghancur Ucup Langsung jadi sorotan berita Cetak 2 goal ya di debutnya Ucup-ucup Wow ada Lukaku juga Penampilan striker ini di luar ekspetasi ya Dia selalu bermain dengan sangat baik Dan menjadi trending di sosial media Tampan banget Ucup Debut besar si botak ajaib Dia merasa sangat enjoy guys di Manchester United Oh apa nih Cavani transfer Rumornya mau dibeli Juventus tuh No 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 Manchester United masih membutuhkan Cavani Pokoknya kita harus membuat striker murni Manchester United Bisa menemukan naluri strikernya Yeah Ya my friend inilah dia untuk master league kali ini Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk perjalanan Ryan Giggs bersama Manchester United Videonya gue akhirin disini dulu Terima kasih yang udah nonton Semoga kalian semua terhibur Dan seperti biasa Jangan lupa like, comment, and subscribe Dan share video ini jika kalian suka Dan sampai jumpa lagi teman-teman Di video-video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax